Presenter Irfan Hakim sempat sangat akrab dengan pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sayangnya, semenjak kasus KDRT lalu, Irfan jarang bertemu Lesti dan Bilar. Bahkan, Irfan mengaku sudah hampir setahun tak bertemu dengan Lesti Kejora. Dia baru kembali bertemu dengan istri Rizky Bilar itu di acara ulang tahun anak tunggal Ramzi. Hal ini juga diakui oleh Irfan Hakim yang baru bertemu kembali dengan Lesti Kejora. Ia memang baru ketemu lagi setelah sekian lama tidak terjalin pertemuan. Alhamdulillah baik-baik aja semuanya, kata Irfan Hakim. Bagi Irfan Hakim hubungan antara dirinya Lesti Kejora hingga saat ini Mesih terjalin baik, Alhamdulillah meluruskan aja berita miring kemarin, katanya. Bahkan saat bertemu Lesti, ia masih tetap menegur seperti biasa dengan Bunda Baby Litter itu. Sampai aku tanya, Lesti kita ada masalah nggak sih? Katanya nggak ada, yaudah kita sangat baik-baik saja, sebut Irfan Hakim. Sebelumnya Irfan juga mengaku sering bertemu dengan Lesti. Dede nggak berubah, tetap baik, kata Irfan Hakim. Hanya saja ia mengomentari tubuh Lesti yang kini dilihatnya semakin kurus, cuma badan aja yang kelihatannya makin kurus dari sebelumnya, kata Irfan Hakim. Namun hal ini dimaklumi oleh Irfan Hakim lantaran Lesti lelah mengurus anaknya, maklum juga sih karena dia capek murus anaknya, kata Irfan Hakim. Kabar selanjutnya, Lesti kejora ikut bangga pada perjalanan karir anak Ramzi, Asila Maisa. Diketahui, Asila baru saja merilis lagu barunya yang berjudul, Angkat Tangan. Kekinian, Lesti menuliskan pesan manis untuk Asila lewat Instagram Story. Lesti mengenang saat-saat Asila selalu memberinya semangat di belakang panggung saat kompetisi. Terharu, senang, bangga, bisa mendapat kesempatan menjadi saksi perjalanan karir Asila. Begitupun dengan Asila dulu selalu nemenin aku di backstage waktu kompetisi, selalu kasih semangat Kak Lesti bisa, tulis Lesti di unggahannya. Lebih lanjut, Lesti mengungkapkan bahwa dirinya dihubungi langsung oleh Asila beberapa waktu lalu. Asila meminta Lesti Wente, tanggal 10 April Asila telepon, Kak aku mau ketemu Kak Lesti, aku pengen Kak Lesti dengerin dan nonton video klip lagu baru aku yang aku tulis sendiri. Aku pengen Kak Lesti jadi orang pertama yang nonton dan dengerin lagu ini, ungkap Lesti. Video klip lagu baru Asila rupanya sukses, membuat Lesti menangis. Istri Rizky Bilar tersebut lantas berpesan pada Asila untuk terus semangat berkarya. Masya Allah begitu nonton pertama kali langsung banjir nangis, terharu banget masih berasa mimpi ada di titik sekarang. Jadi tidak ada kaitannya dengan kehidupan pribadi aku. Herial Asila Maisa terus berkarya ningrat sayang lufi, tulis Lesti. Sebelumnya, Asila sempat membagikan video Lesti yang menangis kala pertama kali melihat video klip angkat tangan. Kak Lesti Kijora udah nonton musik video angkat tangan duluan ya ai? Asilis